Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan saat ini penyidikan masih terus berlangsung untuk setidaknya walaupun nanti akan di kemungkinan akan di SP3 karena milah katunggal dan pengemudi meninggal dunia. Namun kami akan berupaya terus menentukan siapa yang menjadi pengemudi pada malam hari itu berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti di TKP, Ola TKP, CCTV dan juga temuan dari hasil pemeriksaan DVI terhadap kedua jenazah tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!